Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda ada berbagai informasi insight yang bermanfaat dan menarik tentunya bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam semoga Anda kami doakan selalu mendapatkan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai sebuah insight kita tentang sebuah rekomendasi untuk kita sama-sama belajar menganalisa dan membuat trading plan terhadap beberapa saham yang kita lihat untuk esok hari bagi Anda yang ingin melihat hasil-hasil dari saham-saham yang pernah kami rekomendasikan untuk belajar Anda bisa buka di Instagram kami dicarakaya.id kemudian kalau kita mengatakan rekomendasi belajar ini memang betul-betul rekomendasi untuk kita sama-sama belajar menganalisa bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual dan kami tidak bertanggung jawab atas segala kerugian maupun segala keuntungan yang dihasilkan oleh rekomendasi ini. dan bagi Anda yang memang ingin membeli saham-saham yang ada di dalam rekomendasi ini Anda harus lebih dahulu membuat trading plan yang baik dan menggunakan money management yang ketat mari kita mulai dengan saham yang pertama yaitu saham RALS atau Ramayana Lestari Santosa TBK saham RALS ini sendiri memiliki nilai pasar atau market cap sebesar 4,33 triliun dengan pair yang sangat luar biasa besar 305 karena kita tahu saat ini posisi RALS juga secara financially terpukul oleh COVID-19 ya sehingga menghasilkan pair yang cukup besar kemudian kalau kita lihat saham RALS sendiri sebenarnya sudah tiga hari berturut-turut berada dalam teritori merah dan penurunannya juga sudah cukup dalam dalam satu minggu ini RALS bergerak dalam rentang yang cukup dalam dari 610 sampai 665 bahkan kalau kita lihat satu bulannya RALS sempat mencapai di titik tertingginya 710 dan harga RALS hari ini adalah 610 jadi cukup menarik dan kalau kita melihat dari seksi net foreign buy-nya sendiri maka tadi hari ini saham ini Ramayana Lestari Santosa ini mencatatkan net foreign buy atau beli bersih oleh asing sebesar 1,06 miliar rupiah dengan broker DX sebagai top net buyernya sedangkan top net sellernya adalah broker PD kemudian yang kami catat adalah saham Ramayana ini memiliki support di 585 dan dan resistennya ada di 695 jadi trading range RALS adalah 585 sampai 695 untuk yang kedua kami ada saham sejuta umat saham kesukaan banyak orang paling banyak dinanti ditunggu apalagi kalau bukan saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia TBK Bank Rakyat Indonesia TBK memiliki market capital atau nilai pasar sebesar 432,94 triliun dengan price earning ratio atau pair sebesar 21,27 lalu kita lihat Bank BRI ini sendiri juga sudah tiga hari berturut-turut berada dalam teritori merah dan kalau kita lihat dalam satu minggu price range dari BBRI adalah di kisaran 3480 sampai ke 3690 sedangkan kalau kita lihat dari price range bulanannya maka BBRI sempat menyentuh titik tertingginya di bulan ini di 3820 jadi sudah cukup lumayan penurunan BBRI ini ya tapi kalau kita lihat tadi sebetulnya BBRI mencatatkan total jual bersih oleh investor asing sebesar 93,84 miliar tidak terlalu besar untuk ukuran BBRI tapi investor asing masih dalam posisi net sell dengan top net sellernya adalah broker DX dengan top net buyernya adalah broker CG jadi BBRI kita memiliki titik support di 3380 dengan resisten di 3770 jadi trading range BBRI adalah 3380 sampai ke 3770 dan yang terakhir adalah saham pemimpin pasar modal Indonesia yaitu saham Bank Sentral Asia TBK atau BBCA BBCA sendiri adalah sebuah saham dengan market capital yang luar biasa besar 774,78 triliun rupiah memiliki price earning ratio sebesar 31,65 dan kalau kita lihat BBCA baru 2 hari berada dalam teritori merah dan kalau kita lihat secara mingguan price range BBCA sendiri ada di 31.000 sampai 32.800 dengan harga tertingginya dalam bulan ini adalah 33.000 sedangkan BBCA sendiri harganya saat ini adalah 31.425 jadi berbeda dengan BBRI yang sudah 3 hari berturut-turut BBCA baru 2 hari saja berada dalam teritori merah dan hari ini mengalami net foreign sale yang tertinggi di pasar modal Indonesia sebesar 257,53 miliar rupiah dengan top sellernya atau penjual terbanyaknya adalah broker MS dengan top buyernya adalah broker OD kemudian kalau kita lihat bank BCA ini memiliki support di 31.250 dengan resistennya di harga tertinggi bulan ini yaitu di 33.000 jadi kita punya support di 31.250 dengan resisten di 33.000 demikianlah beberapa saham yang kami coba rekomendasikan untuk Anda belajar bersama menganalisa semoga bermanfaat tetap sehat, tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia